Salah satu program yang dinilai sukses menekan angka kemiskinan di bumi serasan sekate yaitu inovasi pengelolaan pakan ternak dan program permajaan perkebunan sawit yang diinisiasi Bupati Musi Banyuasin sejak 2 tahun belakangan. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alek melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dr. Anas Haji F.D.M.S.I. menilai bahwa program inovasi pakan ternak murah dan berkualitas diakini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di Kecamatan Lais. Menurut data dari Badan Pusat Statistik bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin berada di Kecamatan Lais, oleh karena itu melakukan percepatan pengurangan angka kemiskinan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Musi Banyuasin saat membuka musyawara Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kecamatan Lais tahun 2021 di Aula Kantor Kecamatan Lais pada hari Senin 17 Februari 2020. Menurut Apri Adi di Musi Banyuasin, mata pencarian warga Musi Banyuasin didominasi oleh petani dan peternak. Oleh sebab itu, apa yang sudah diinisiasi Bupati Musi Banyuasin sangat efektif menekan angka kemiskinan di Musi Banyuasin. Dengan dilaksanakan pemberdaya masyarakat berupa inovasi pakan ternak murah dan berkualitas sesuai dengan rata-rata mata pencarian masyarakat di Kecamatan Lais, yaitu di sektor perikanan dan pertanian. Sementara Kecamatan Lais, Denny Sukmana mengungkapkan bahwa upaya pemerintah Kecamatan Lais dalam Musi Banyuasin Bank RKPD ini fokus pada pengurangan angka kemiskinan. Hal pertama yang dilakukan ialah mendata masyarakat tergolong miskin di Kecamatan Lais, kemudian mencarikan solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebelumnya inovasi pakan ternak di Namai Mososa juga sudah diterapkan sejak lama di bumi serasan sekate. Teknologi Mososa ini membuat petani dan peternak di Musi Banyuasin bisa hemat hingga 60% dan merauh untuk mencapai 6 juta per bulan. Yang jelas kita mendata dulu seluruh penduduk yang masuk dalam angka tersebut, kita mencari solusi apa yang bisa menyelesaikan untuk peningkatan pendapatan. Makanya salah satu yang kita lihat tadi apa yang sudah dilakukan sehari-hari, kita mencari kebutuhan pokok dari masyarakat tersebut. Jadi misalnya tadi pertanian, pertanian ini kita buat program serasi 4.719 hektare. Dia butuh peremajaan, kita masukkan program PSR. Nah ternyata ini ternyata banyak mereka butuh pakan. Kita coba membuat pakan yang murah dan berkualitas. Salah satunya kita juga membutuhkan kelompok-kelompok pemberdayaan di tiap-tiap usun. Dengan bekerjasama dengan KADES untuk mengadakan alat-alat pembuat pakan tadi yang sederhana, yang modalnya tidak terlalu besar. Sudah kita laksanakan, agar kita melihat kualitas dan kemampuan dari masyarakat di Kecamatan Lais yang mengelola ternak tadi. Betul, untuk tahun 2020 ini kita mencoba membuat ikon bahwa Kecamatan Lais itu sebagai pakan ternak. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga dibuat dengan kualitas bahan yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita masukkan barang-barang dari luar atau bahan-bahan dari luar, tapi yang ada di dalam Kecamatan Lais. Seperti tadi batang sawit, pelepah sawit, tangkos, dan bungkil sawit. Nah itu salah satu bahan utama. Hanya kita hanya menambahkan di luar dari itu ya paling dedah. Dedah itu juga dari sawah yang ada di sini. Seperti tadi, sip.